Inilah 48 Kangnong perwakilan 8 kabupaten kota seprovinsi Banten yang menjalani masa karantina jelang malam final pemilihan Kangnong Banten 2015 pada 24 Oktober mendatang. Masa karantina dilakukan guna memberikan tambahan pengetahuan, pengembangan karakter dan pembinaan terhadap mental agar melahirkan finalis Kangnong yang tidak hanya secara fisik, tetapi juga berwawasan luas dan berkepribadian baik, terutama dalam menghadapi tuntutan global masyarakat ekonomi ASEAN. Di karantina ini kan ada kedisiplinan, terus untuk mental juga ya, karena di sini kan ada dari militer juga yang ikut sebagai instruktur, terus dari narasumbernya juga ada dari Banten Heritage, terus dari akademisi. Pada pemilihan Kangnong tahun ini juga ada yang berbeda dari pemilihan Kangnong sebelumnya, di mana tahun ini akan ada kategori pemilihan Kangnong Pendidikan yang akan fokus mengkampanyekan mengajak masyarakat, khususnya muda bundi tentang pentingnya pendidikan.